Di suatu tempat yang jauh di sana, hiduplah seorang raja tua beserta ketujuh anaknya seorang putri raja yang gemar berdansa. Putri-putri itu kesal karena raja memberikan mereka masing-masing gaun yang sama untuk menghindari pertengkaran. Tetapi putri-putri itu tetap mengeluh dengan keadaan itu. Aku lelah menggunakan gaun yang sama setiap hari. Kami juga. Di hari itu, ketika putri termuda berkeliling istana dengan hati yang kesal, tiba-tiba ia mendengar suara yang datang dari balik pintu misterius di istana. Ketika ia masuk dan membuka pintu dengan penasaran, ia sangat terkejut dengan apa yang ia lihat. Karena di hadapannya ada sepasang sepatu merah yang sedang bergerak sendiri. Sepatu itu menari dan datang di hadapan sang putri. Ketika sang putri dengan penasaran mengenakan sepatu itu, tiba-tiba ia berlari dengan kecepatan yang luar biasa. Wah, betapa cepat lariku! Sang putri pergi jauh melewati jalan kecil sambil menggunakan sepatu merah. Dan akhirnya, sepatu ajaib itu berhenti dengan sendirinya di sebuah tempat yang jauh, yaitu di depan seorang penjahit yang terkenal. Ada banyak gaun yang indah di sana. Ia meminta sang penjahit satu gaun untuk ia kenakan di pesta dansa. Tentu saja, tapi ingat, gaun ini akan menghukum orang yang egois. Putri kecil mengambil gaun itu dan kembali ke istana dengan kecepatan yang sama, mengabaikan kata-kata sang penjahit. Ia diam-diam menaruh sepatunya di bawah kasurnya. Di saat yang lain sedang tertidur, karena ia tak ingin berbagi gaunnya dengan putri-putri yang lain. Ia menginginkan gaun itu hanya miliknya. Keesokan malamnya, putri-putri raja berkumpul di aula untuk berdansa. Ketika keenam putri memakai gaun tua yang sama, putri ketujuh memasuki aula dengan gaun yang baru. Penasaran, putri raja yang paling besar bertanya kepada putri yang paling kecil di mana ia mendapatkan gaun itu. Tapi ia tak mengatakan apapun dan menari di atas kesedihan putri-putri raja yang lain, sambil mengagumi gaunnya yang baru. Hari-hari berlalu, putri paling kecil tiba di aula dengan gaun yang berbeda di setiap malamnya. Ia tak peduli dengan putri-putri yang lain yang tak bisa hadir ke aula karena harus memperbaiki gaun tua mereka. Di dalam pesta dansa, sebuah kancing berkilau yang ada di gaun sang putri kecil terlihat oleh saudarinya. Ia tahu bahwa kancing itu hanya dimiliki oleh penjahit terkenal yang berada jauh sekali. Tapi sungguh hal yang mustahil jika putri kecil pergi dan kembali dengan cepat untuk jarak yang jauh dalam sehari. Untuk mencari tahu tentang itu, saudarinya memutuskan untuk satu dari mereka menjadi penjaga untuk putri kecil. Kemanapun ia pergi, satu dari saudarinya mengikutinya dan mereka tak pergi meninggalkan sendirian. Akhirnya di suatu malam, putri kecil melihat saudarinya tertidur pulas. Ketika menjaganya, ia mengambil kesempatan ini dan segera mengenakan sepatu merah ajaibnya dan membawa gaun baru dari sang penjahit. Wow, aku punya gaun yang sangat banyak. Saudari-saudariku pasti akan sangat iri. Kesokan harinya, satu dari saudarinya melihat sobekan besar di gaun tuanya. Ia datang dan meminta tolong pada putri kecil. Aku tidak mungkin bisa menari dengan gaun seperti ini di pesta dansa. Bisakah kau meminjamkan satu gaunmu? Tidak, tidak akan kupinjamkan. Gaun itu dibuat hanya untukku. Putri kecil datang ke pesta dansa sendirian. Tidak bersama siapapun. Ketika ia sedang berdansa, memamerkan gaun barunya kepada setiap tamu. Satu dari saudarinya mendengar suara di bawah kasur putri kecil. Ketika ia menengok ke bawah, ia melihat sepatu merah ajaib bergerak sendiri. Di saat saudarinya mengenakan sepatu itu di kakinya, seketika ia berlari dengan sangat cepat. Wah, apa yang terjadi? Putri itu menghilang dari istana dalam sekejap. Putri itu melewati gunung dan bukit dalam waktu cepat. Dan ketika ia tiba di tempat sang penjahit, sepatu itu tiba-tiba berhenti dengan sendirinya. Ia tak dapat mempercayai apa yang ia lihat. Ketika ia memasuki lusinan gaun mewah dan bersinar di hadapannya. Ah, jadi dia bisa pergi dan kembali dari penjahit ini dengan menggunakan sepatu ajaib ini. Bisakah aku memiliki satu gaun? Tentu saja. Tapi ingat, gaun ini akan menghukum orang yang egois. Putri itu mendengarkan kata-kata sang penjahit. Aku berjanji, aku tidak akan menjadi orang yang iri dan egois. Dengan mengenakan gaun yang baru, ia kembali ke istana dengan kecepatan yang sama. Di sisi lain, ketika putri kecil sedang berdansa sendirian di aula, gaun yang dikenakannya tiba-tiba berubah menjadi gaun yang lusuh. Ah, apa yang terjadi dengan gaun indahku? Kenapa bisa begini? Sungguh memalukan. Seketika, tamu-tamu memperhatikannya dengan keheranan. Putri kecil kembali ke kamarnya sambil menangis. Seketika, ia mencari di mana-mana sepatu merah ajaibnya. Tapi ia tak dapat menemukannya di manapun. Eh, kemana sepatu merahku? Siapa yang mengambilnya? Cepat katakan! Di saat itu, muncullah saudarinya di hadapannya. Dengan membawa sepatu ajaibnya. Dan juga ia mengenakan gaun baru. Apa kau sedang mencari ini? I-i-i-iya... Putri kecil menyadari bahwa rahasianya baru saja terbongkar. Dan ia sangat malu karena ia tak mengindahkan kata-kata dari sang penjahit. Saudarinya mengatakan bahwa berbagi itu adalah hal terpenting di dunia ini. Akhirnya, putri kecil meminta maaf pada mereka semua. Dan sejak hari itu, ia berbagi sepatu merah ajaibnya kepada masing-masing saudarinya setiap hari. Sepatu itu dipakai bergantian oleh para putri untuk pergi dan kembali ke sang penjahit dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan demikian, semua para putri bisa membeli gaun baru. Dan menari dengan gembira di aula dansa semalaman. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang memiliki dua belas putri cantik. Kedua belas putri ini tinggal bersama di kamar yang cantik dan besar. Raja melindungi putri-putrinya dengan sepenuh hatinya. Dan saat waktunya tidur di malam hari, putri-putrinya tidak diizinkan keluar. Tapi setiap pagi, mereka bangun dengan keadaan yang sangat aneh. Sepatu para putri terlihat rusak seolah-olah mereka menari semalaman. Raja harus membelikan sepatu baru setiap hari. Tetapi keesokan harinya, sepatu tersebut selalu rusak. Raja atau anak buahnya di kastil tidak dapat memecahkan misteri sepatu itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sepatu baru menjadi rusak hanya dalam waktu semalam? Yang mulia, kami tak bisa mengerti. Akhirnya, raja berkata, Siapapun yang memecahkan misteri tentang sepatu putri-putriku dapat menikahi putri pilihannya. Menjadi menantuku dan akan menjadi raja setelah aku mati nanti. Tetapi dia hanya punya waktu tiga hari tiga malam untuk memecahkannya. Jika tidak, dia akan dipenjara seumur hidup. Banyak pemuda di kerajaan itu dan bahkan pangeran dari kerajaan lain datang ke kastil. Mereka menjaga pintu kamar dua belas putri. Tetapi setelah beberapa hari, tak seorang pun yang dapat memecahkan misteri itu. Dan sepatu putri terus-menerus rusak dalam semalam. Akhirnya, seorang pemuda berhati baik ingin mencobanya. Dan dia pun pergi ke kastil. Di tengah jalan, dia bertemu seorang nenek kumal yang terlihat sangat miskin. Nak, aku sangat lapar. Maukah kau memberiku sepotong roti? Pemuda itu memberikan semua makanan yang ada di tasnya kepada si nenek. Sang nenek sangat senang, karena pemuda sebelumnya yang ia jumpai tidak memberikan apa-apa. Nenek itu tahu bahwa pemuda ini berbeda dari pemuda lainnya. Sebagai balasannya, nenek itu memberikan jubah ajaib. Ambillah jubah ajaib ini. Saat memakainya, kau akan jadi tidak terlihat. Jam 12 malam tepat, kenakan jubah itu supaya tidak terlihat dan masuklah ke kamar putri. Dengan begitu, kau dapat memecahkan misteri sepatu itu. Tapi hati-hati, jangan meminum apapun yang diberikan para putri kepadamu. Mereka memang putri-putri nakal. Pemuda itu mengambil jubah ajaib dan pergi ke kastil. Dan ketika tiba di kastil, dia menyampaikan tujuannya yaitu untuk memecahkan misteri sepatu. Hari pertama ketika dia berjaga di luar kamar putri, putri sulung keluar dengan segelas air limun. Kau pasti haus. Kami membuatkan air limun untukmu. Ayo minumlah. Pemuda itu lupa akan peringatan sang nenek lalu meminumnya. Tak lama kemudian, dia pun mengantuk. Dia tertidur nyenyak sepanjang malam di kamar yang sudah disiapkan para putri untuknya. Ketika pagi datang, pemuda itu bangun dengan panik. Aku seharusnya memakai jubah ajaib dan masuk ke kamar putri. Pada malam kedua, pemuda itu berjaga lagi di depan kamar putri. Kali ini putri lainnya keluar dengan membawa segelas jus. Pemuda itu sangat haus ketika berjaga dan menunggu malam semakin larut. Tanpa berpikir, ia pun meminum semua jus yang diberikan kepadanya. Dan tentu saja, dia pun tertidur lagi. Kesokan paginya saat bangun, ia pun ingat pesan sang nenek. Hati-hati, jangan minum apapun yang diberikan putri kepadamu. Pasti ada obat tidur dalam minuman yang diberikan putri itu. Pada saat itu, Raja mendatangi sang pemuda. Dua hari berlalu dan kau masih belum memecahkan misteri sepatu itu. Jika kau gagal hari ini, kau akan dipenjara seumur hidupmu. Raja mengakhiri ucapannya lalu pergi. Pemuda itu harus memecahkan masalah sepatu itu hari ini. Malam itu untuk terakhir kalinya, pemuda itu berjaga di depan pintu kamar putri. Kali ini putri bungsu keluar dengan membawa segelas jus jeruk. Tetapi sang pemuda sekarang sadar, dia mengambil gelasnya, mengucapkan terima kasih kepada putri. Dan ketika putri itu pergi, dia membuang jus jeruk itu ke pot di sampingnya. Kali ini dia berdiri tegak. Malam semakin larut dan tengah malam pun tiba. Pemuda itu memakai jubahnya dan dia segera menjadi tidak terlihat. Perlahan dia membuka pintu dan tidak percaya pada apa yang dia lihat. Semua putri mengenakan pakaian dansa tercantik mereka. Rambut tertata dan wajah dirias cantik sambil mengenakan sepatu baru. Coba lihat apakah pemuda di depan pintu itu sudah tidur? Salah seorang putri membuka pintu dan melihat keluar. Dan putri lainnya menempelkan telinganya ke dinding. Pada saat itu sang pemuda tahu dia harus mengeluarkan suara mengorok. Putri sulung menggeser tempat tidurnya dan bertepuk tangan tiga kali. Sebuah jalan rahasia terbuka di bawah tempat tidur itu. Sang pemuda tidak percaya apa yang dia lihat. Satu persatu semua putri memasuki jalan rahasia itu. Dan pemuda itu pun mengikuti dari belakang. Jalan rahasia itu menuju ke sebuah tangga dengan ratusan anak tangga menuju ke bawah. Ketika mereka menuruni tangga, pemuda itu tak sengaja menginjak gaun salah seorang putri. Oh, seseorang menginjak gaunku? Tidak mungkin. Mungkin kau sendiri yang menginjaknya. Ketika anak tangganya habis, mereka pun tiba di hutan. Mereka berjalan melewati pohon-pohon dengan ranting perak yang indah. Pemuda itu mengambil sebuah ranting dan terus mengikuti putri. Setelah berjalan lama, mereka berhenti di tepi sebuah sungai. Di sungai itu, ada dua belas perahu berbentuk angsa dan di dalamnya ada dua belas pangeran yang menunggu para putri. Para putri menaiki perahu. Dan pemuda itu naik ke perahu terakhir. Perahu ini seperti lebih berat dari biasanya. Seperti ada tambahan orang di atasnya. Aneh. Oh, berhentilah bermimpi. Setelah menyeberangi sungai, mereka tiba di sebuah kastil besar yang berkilau. Dan mereka dapat mendengar suara musik mengalun dari dalam kastil. Saat melihat melalui jendela, pemuda itu melihat banyak orang menari. Begitu mereka memasuki kastil, para putri pun mulai menari. Mereka tak pernah terlihat lelah dan terus menari. Tentu saja, sepatu mereka mulai rusak. Sang pemuda tidak kuasa menahan lapar lagi. Jadi dia mengambil sepotong kue di meja dan mulai makan. Putri Bungsu melihat hal ini. Hei, kueku, melayang seperti ada orang tak terlihat memakannya. Sudahlah, jangan bicara ngawur. Pemuda itu mengambil cangkir emas dari meja tanpa ada yang memerhatikan. Para putri menari sampai pagi. Para putri menaiki perahu, menyeberangi sungai. Berjalan menembus hutan, menaiki tangga yang sangat panjang, dan akhirnya kembali ke kastil. Tetapi sepatu mereka sudah rusak, seperti biasanya. Pemuda itu sangat senang karena akhirnya dapat memecahkan misteri sepatu yang rusak. Tak lama kemudian, Raja mendatangi pemuda itu. Waktumu berakhir hari ini, apakah kau sudah memecahkan misteri sepatu itu? Ya, Yang Mulia. Dan pemuda itu menceritakan semuanya kepada Raja. Raja awalnya tidak percaya. Tapi ketika pemuda itu menunjukkan ranting perak dari hutan dan cangkir emas dari kastil yang berkilau, Raja tahu bahwa ceritanya itu benar. Dan Raja menepati janjinya dan mengizinkan pemuda itu untuk menikahi salah seorang putrinya. Pemuda itu mengatakan bahwa ia ingin menikahi putri bungsu. Kedua belas putri penari sangat tidak senang karena rahasia mereka terbongkar. Tetapi sang pemuda dan putri bungsu menikah dan hidup bahagia selamanya. Satu mata, dua mata, dan tiga mata. Di negeri yang jauh hiduplah seorang wanita tua yang tinggal bersama tiga putrinya. Putri sulung memiliki satu buah mata. Putri tengah memiliki tiga buah mata. Dan si bungsu memiliki dua mata. Ibu mereka, sang wanita tua, sangat menyayangi si sulung dan si tengah. Ia mengabulkan semua permintaan mereka. Terima kasih banyak ibu. Si bungsu selalu diberi tugas dan pekerjaan rumah. Meskipun mereka menganggap ia tak berguna dan tidak cakep. Mereka bahkan tidak mengajaknya makan bersama di ruang makan. Bu, si dua mata tak pantas ikut makan bersama kita di sini. Karena ia tidak becus orangnya. Tapi aku... Jadi, ibunya tidak mengizinkan dua mata ikut makan bersama mereka. Ia hanya diberi makanan sisa setelah yang lain selesai makan. Meski begitu, ia tetap baik hati dan gemar menolong. Satu hari, satu mata dan tiga mata mendatangi si dua mata. Mereka menghina dan melemparkan pakaian kotor mereka pada dua mata. Kau mencuci kurang bersih. Cuci lagi. Dua mata menangis saat beranjak keluar rumah. Ia menuju sungai untuk mencuci pakaian itu kembali. Mengapa mereka memperlakukanku seperti ini? Aku salah apa pada mereka? Saat dua mata menangis, seorang peri mendatanginya. Pakainya yang bersinar mempesona si dua mata. Namun, sang peri menyembunyikan wajahnya. Mengapa kau menangis, gadis cantik bermata dua? Karena saya bungsu di rumah. Ibu dan dua saudari saya menganggap saya tak berguna dan membenci saya. Bahkan saya hanya diberi makanan sisa. Jangan bersedih, gadis cantik. Lihat, aku membawa hadiah untukmu. Ini tongkat ajaib. Jika kau punya permintaan sambil mengayunkan tongkat ini sebanyak tiga kali, maka permintaanmu akan terwujud. Ketika si mata dua mengajukan permintaan, muncullah sebuah meja makan. Meja itu dipenuhi aneka makanan lezat. Ah, lihat aneka makanan ini. Semuanya baru dan hangat. Dua mata telah menahan lapar selama berhari-hari, sehingga ia segera menyantap makanan yang ada di atas meja. Begitu kau selesai makan, kau hanya harus mengayunkan tongkat dua kali, gadis cantik. Ingat, dua kali saja. Sang peri menghilang tanpa memperlihatkan wajahnya. Gadis mata dua setelah menikmati santapannya, mengayunkan tongkat dua kali, dan meja itu pun lenyap. Ah, akhirnya aku kenyang. Aku senang. Tapi harusku sembunyikan tongkat ini dari ibu dan kedua kakakku. Mereka bisa melumatku karena tongkat ini. Gadis mata dua pulang, dan menggunakan tongkat itu sebagai alat bantu jalan. Ia melihat makanan sisa di meja makan, namun ia tak memakannya karena sudah kenyang. Si dua mata membawa tongkat jalannya dan pergi keluar rumah setiap hari. Ia menuju tepi sungai, mengayunkan tongkat, lalu makan sepuasnya. Namun satu hari, kalau tiba di rumah, kedua saudarinya memperhatikan, ada yang berbeda dengan adik mereka, si gadis dua mata. Mengapa si dua mata selalu tersenyum setiap kali pulang ke rumah? Dan dia tidak menyentuh makanan sisa kita. Hari berikutnya, dua kakak pencemburu itu membuntuti ketika dua mata pergi keluar rumah. Beberapa saat kemudian, dua mata tiba di tepi sungai. Ia mengajukan permintaan, dan mengayunkan tongkat tiga kali. Lalu, meja yang penuh makanan lezat pun muncul. Melihat ini, dua saudari itu tercengang. Ah, jadi dia selalu bisa makan enak setiap hari. Dan ia juga tidak membaginya dengan kita. Satu mata dan tiga mata berlari pulang, lalu menceritakan yang mereka lihat pada sang ibu. Sang ibu terkejut dengan apa yang didengarnya. Dan ia menjadi murkah. Yang lain bersembunyi sebelum dua mata pulang. Begitu memasuki rumah, sang ibu mendatanginya. Lalu merebut tongkat ajaib itu, dan mematahkannya menjadi dua bagian. Tidak, mengapa ibu melakukannya? Kau bersenang-senang menikmati makanan lezat, sementara kami kelaparan di rumah. Tak ada makanan lagi untukmu di rumah ini. Dua mata merasa sangat kecewa, lalu ia meraih tongkatnya yang patah dan berlari keluar sambil menangis. Saat itu, peri baik hati yang misterius kembali muncul. Jangan menangis anak manis. Bawa potongan tongkat itu dan kubur di bawah sinar bulan. Pasti kau akan tersenyum kembali. Peri misterius itu kemudian menghilang sebelum dua mata melihat wajahnya. Dua mata kemudian melakukan apa yang dikatakan sang peri. Esok harinya, pohon berdaun perak dan berbuah emas tumbuh di tempat dua mata mengubur tongkatnya. Pohon itu megah bersinar, sehingga setiap orang menatap ke arahnya. Ibu dan saudari si dua mata mendatangi pohon itu dan ingin memetik buahnya. Namun setiap kali mereka mencoba memetik buahnya, dahan pohon itu terangkat. Melihat ini, dua mata mendatangi mereka. Mungkin aku bisa petikan buah dari pohon cantik ini? Oh, tidak saja tidak bisa memetiknya. Bagaimana kau bisa? Dua mata mengulurkan tangan ke arah pohon itu. Berilah aku buah dan kegembiraanmu, wahai pohonan berkilau. Mendengar kata-kata baik itu, si pohon menundukkan dahannya di depan dua mata, sehingga ia dengan mudah bisa mengambil buahnya. Dua mata ingin membagi buah itu untuk ibu dan saudari-saudarinya. Namun mereka sudah terbakar api cemburu. Alah, aku juga bisa melakukannya. Lihat, beri aku buah dan kegembiraanmu, pohon berkilau. Beri aku buah dan kegembiraanmu, pohon berkilau. Namun si pohon tidak menanggapi apa yang diucapkan satu mata dan tiga mata. Kenapa pohon itu cuma mau dengar kata-kata si dua mata? Saat itu, kesatria tampan muncul dengan mengendarai kudanya. Pergi dari sini, dua mata. Sembunyi di balik semak. Jangan permalukan kami dengan keegoisanmu. Dua mata yang malang menurut, lalu bersembunyi di balik semak dengan membawa serta buah itu. Ketika satria mendekati pohon berdaun perak berbuah emas itu, ia menatap dengan takjub. Wow, jika pemilik pohon ajaib ini memberiku dahan peraknya, aku akan membuatnya menjadi orang paling berbahagia di dunia. Kamilah pemilik pohon ini, tuanku. Aku bisa memberi anda dahan peraknya. Satu mata dan tiga mata melompat-lompat untuk mencabu dahannya. Namun sia-sia, mereka bahkan tak mampu menyentuh selai daunnya. Kalian mengatakan bahwa pohon ini milik kalian. Lalu, mengapa kalian tak mampu memetik satu buah darinya? Dua mata ingin menampakkan diri dan membagi buah itu dengan satria. Namun ia takut pada ibu dan saudarinya, sehingga ia diam di tempat dan mulai menangis. lalu peri misterius itu kembali datang. Gadis dua mata cantik ambil daun pohon itu dan letakkan di hatimu. Lalu, hadapi kesatria tanpa rasa takut. Gadis dua mata melakukan apa yang dikatakan peri dan baju usangnya berganti menjadi gaun indah berkilau. Ia segera meninggalkan semak tempatnya bersembunyi dan menemui kesatria sambil membawa buah pohon itu. Sang kesatria takjub dengan kecantikan dua mata dan tak mampu mengalihkan pandangan darinya. Hamba bisa memberi anda dahan perak beserta buah emas, Tuhanku? Aku akan membuatmu menjadi wanita paling berbahagia di dunia. Gadis bermata cantik, maukah kau menikah denganku? Dua mata segera menerima lamaran sang kesatria. Lalu mereka berpelukan. Melihat ini, ibu dan dua saudarinya meminta maaf pada dua mata. Kami pikir kau tidak cakep karena kau lebih muda dari kami. Ternyata kau memiliki pikiran bersih dan hati yang baik. Maafkan kami, adikku. Dua mata memaafkan dua saudari dan ibunya. Pohon perak ini milik kalian sekarang. Kalian bisa memetik buahnya sebanyak kalian mau. Setelah kata-kata indah itu terucap, peri misterius datang kembali dari puncak pohon berdaun perak, lalu menunjukkan wajah untuk pertama kalinya. Dua mata merasa takjub melihat peri itu memiliki tiga mata. Lalu menyadari bahwa orang baik hanya memerlukan hati yang baik. tak peduli seperti apa wajah mereka. Lalu dua mata dan kesatria pun menaiki kuda mereka pergi menuju kebahagiaan nan abadi. Sepatu Merah Alkisah Pada negeri yang jauh hiduplah gadis cilik yang manis bernama Karen. Ia tinggal bersama ibunya pada sebuah rumah mungil dan ia adalah anak yang riang. Ia selalu bertanya pada ibunya segala sesuatu yang ingin diketahuinya. Bu, cahaya-cahaya kecil di langit itu apa? Itu adalah bintang Karen. Tiap orang yang hidup di bumi akhirnya berubah menjadi bintang dan bersinar di langit selamanya. Karen hanya punya sebuah mainan, satu pakaian, dan sepasang sandal kayu yang dipakainya jika pergi. Sandal kayu buatan ibunya itu tidak nyaman. Namun, hanya sandal itu yang ia punya. Suatu hari, ibu Karen jatuh sakit. Karen harus pergi ke kota membeli obat untuk ibunya. Di tengah perjalanan, ia menemukan sepasang sepatu merah dalam kotak di pinggir jalan. Sepatu itu berkilau indah, sehingga Karen terdorong untuk membawanya pulang. Lihat, bu. Aku menemukannya di pinggir jalan. Bagus sekali, kan? Pas untukku. Bisa saja itu milik seseorang, Karen. Kau harus segera mengembalikannya. Tapi kalau sepatu ini ada yang punya, ia tak mungkin meninggalkannya dalam kotak. Mungkin, pemiliknya tak sengaja menjatuhkannya. Pastinya jangan sampai jatuh. Aku yang menemukannya. Jadi milikku sekarang. Sayang, dengar ibu baik-baik. Mungkin ibu belum bisa membelikanmu sepatu baru sekarang. Tapi ibu tak mengizinkan kau memakai sepatu milik orang lain. Janganlah keras kepala. Berjanjilah kau tak mengenakan sepatu merah itu. Dengan sedih, Karen berjanji tak akan memakai sepatu merah itu dan menyembunyikannya di bawah kasurnya. Bulan demi bulan berlalu, hingga suatu hari, saat Karen pulang ke rumah, ia tak menemukan ibunya di rumah. Ia mencari kesana kemari sebelum kemudian menyadari bahwa ibunya telah menjadi bintang di langit. Hari berikutnya, dalam perjalanan menuju pemakaman dengan ibunya, Karen memakai sepatu merah itu. Semua yang hadir menatap sepatu yang dipakai Karen. Ia tidak pantas. Tapi Karen tak peduli karena ia menyukai sepatu itu. Seorang nenek baik hati kebetulan lewat di pemakaman. Nenek tersebut mengetahui gadis cilik itu kini yatim piatu. Dan berniat mengadopsinya. Ikut denganku, gadis cantik. Akan nenek lakukan yang terbaik untukmu agar menjadi sukses dan cantik kelak kau dewasa. Jadilah Karen hidup bersama nenek itu selama bertahun-tahun lamanya. Karen, kau memakai sepatu itu terus-menerus sejak ibumu dimakamkan. Copotlah sepatu itu. Sudah sangat kotor. Tidak! Aku menyayangi sepatu merahku. Oh, Karen. Jangan keras kepala begitu. Ayo, ganti sepatumu. Nenek berjanji akan belikan yang lebih bagus. Karen tak ingin mengecewakan nenek yang begitu baik telah mengadopsinya. Sehingga akhirnya ia lepas sepatu merah itu dan membuangnya. Hari demi hari berganti. Suatu hari saat Karen bermain di kamar barunya dengan baju dan mainan baru, nenek membelikannya sepasang sepatu baru. Tapi Karen tak menyukai sepatu itu. Tapi warnanya biru. Jelek sekali. Aku tak menyukainya. Tahun-tahun berikutnya, Karen sangat merindukan sepatu merahnya. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik. Namun sifat keras kepalanya tak berubah. Bahkan saat sang nenek membelikannya hadiah. Aku tak mau memakai benda ini. Tapi nenek merajutnya untukmu. Aku tak mau makanan ini. Buatkan aku kentang goreng. Paling tidak makanlah sedikit, sayang. Sang nenek merasa lelah dengan sikap pilih-pilih dan keras kepala Karen. Namun tetap membuatkannya kentang goreng. Begitu nenek masuk, Karen melepas sepatu birunya yang sudah terlalu sempit. Lihat, Nek. Semua barang milikku kekecilan sekarang. Aku sudah dewasa. Yah, ayolah kalau begitu. Kita beli baju dan sepatu baru untukmu. Lalu, sang nenek dan Karen pergi ke toko. Oh, lihat. Mirip sepatu merah kesayanganku. Aku harus memilikinya. Ayo beli yang ini. Karen, kau tak butuh sepatu merah mewah. Kau perlu sepatu yang tampak sopan kau kenakan. Misalnya jika kau kelak menghadiri pemakaman, nenek hanya mampu membelikanmu sepasang sepatu. Kita beli sepatu hitam, lalu pulang. Nenek sudah lelah. Aku tak peduli. Jika nenek tak membelikan dua pasang sepatu, aku bertelanjang kaki saja mulai saat ini. Ah, gadis kecil. Andai saja kau tak keras kepala. Nenek membelikan sepatu hitam untuk Karen dan menghabiskan sisa uangnya untuk membelikan Karen sepatu merah berkilau itu juga. Mereka harus pulang berjalan kaki. Kaki sang nenek terasa sakit selama perjalanan dan ia tak sanggup mengikuti si manja Karen. Dan Karen tak peduli. Ia berjalan pulang mengenakan sepatu merahnya. Satu hari, nenek mengatakan pada Karen bahwa mereka harus hadir pada pemakaman di kota. Karen, pastikan kau memakai sepatu hitamu. Kalau tidak, kau akan dianggap tidak sopan di pemakaman. Karen menatap sepatu hitamnya di kamar, lalu menatap sepatu merah itu juga. Ia memilih memakai sepatu merah. Kalau meninggalkan rumah, ia menutupnya dengan gaun. Sehingga nenek tak melihat sepatunya. Namun di pemakaman, semua orang melihat sepatu Karen. Berkilauan di bawah gaunnya. Mereka membicarakan Karen dan sepatu merahnya di pemakaman. Dan betapa tak sopanya yang mengenakannya. Begitu gunjingan mereka sampai ke telinga sang nenek, ia menjadi marah. Karen, kau tak dengar apa kata nenek dan memakai sepatu itu lagi. Kau ini keras kepala, Karen. Tunjukkan rasa hormatmu. Seorang bangsawan muda nantampan kebetulan lewat dan terpesona dengan kecantikan Karen. Dia mendekatinya dan berlutut lalu memberikan pujian padanya. Oh, kau sangat cantik dan begitu lembut memakai sepatu indah ini. Ah, Tuhanku, kau membuatku tersipu. Kau pasti pandai berdansa. Aku mengundangmu untuk hadir pada pesta dansa di istana malam ini. Datanglah. Begitu gembira dengan tawaran bangsawan itu, Karen mulai menari. Namun beberapa saat kemudian, ia tak dapat berhenti menari. Mengapa aku tak bisa berhenti menari? Apa yang terjadi? Karen meninggalkan sang nenek dan bangsawan itu tatkala ia menari. Karen, kembalilah. Meski beberapa saat sang bangsawan mengejarnya, ia akhirnya kehilangan Karen. Sepatu merahnya menjadi lebih keras kepala daripada Karen sendiri. Sepatu itu membawanya hingga ke puncak gunung dan membuatnya terus menari siang malam selama tiga hari. Kaki Karen terasa sangat sakit, sehingga ia berteriak tiap kali melangkah. Ah, 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 ah. Meski terjatuh di lumpur dan duri-duri tajam menancap, sepatu itu tetap menari. Cukup, aku sangat lelah. Aku tak akan bersikap keras kepala lagi. Aku berjanji, berhentilah. Tolong berhentilah. Berhenti. Begitu Karen berjanji tak akan keras kepala lagi, sepatu merah terlepas dari kakinya dan Karen terjatuh ke tanah. Sepatu merah itu terus menari tanpanya. Karen menemukan tongkat dan pulang dengan berjalan pincang kesakitan. Kakinya sakit sekali. Ia menangis bahagia. Begitu melihat rumahnya, sang nenek menyambutnya di depan pintu. Mereka pun berpelukan. Aku tahu aku keras kepala, namun aku berjanji tak akan seperti itu lagi, nek. Begitu Karen mengubah sikapnya, keadaan menjadi lebih baik. Satu hari, seseorang mengetuk pintu. Ia adalah sang bangsawan tampan. Karen, akhirnya kita bertemu. Aku berusaha mengejarmu. Tapi kau menari begitu cepat. Bagaimana kau melakukannya? Karen gembira melihat kehadiran bangsawan muda nantampan itu. Saat itulah cinta Karen dan bangsawan muda bersemi. Begitu meninggalkan sikap keras kepalanya, Karen hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Pada zaman dahulu, di negeri yang sangat jauh, tinggallah dua orang sahabat yang rumahnya berdekatan. Nama mereka adalah K dan Gerda. Selama musim dingin, di malam hari saat yang paling menyenangkan bagi K dan Gerda adalah mendengarkan dongeng dari neneknya Gerda. Dari mana datangnya salju dan dingin? Tanya Gerda. Dari jauh. Neneknya menjawab dan mulai bercerita. Dahulu kalah, ada kerajaan yang tertutupi es dan salju. Ratu salju tinggal sendirian di istana es yang dibuat oleh kekuatan ajaibnya. Ratu salju sangatlah cantik dan semurni es. Tetapi dia berhati jahat. Dan banyak keajaiban yang disembunyikan di dalam istana es yang dingin dan ajaib itu. Salah satunya adalah cermin es. Melalui cermin es itulah mata jahat si ratu salju dapat melihat semua yang terjadi di dunia. Pada saat itu, Gerda melihat ratu salju memandangi mereka dari balik jendela. Kei, nenek, lihat, ratu salju memandangi kita dari jendela. Aku yakin itu hanya kucing yang membuku karena dingin. Nek, apa ratu salju bisa datang kemari? Biar saja dia mencoba. Aku akan langsung melemparkannya ke perapian. Dia akan meleleh dan berubah menjadi ratu air. Sambil melihat melalui cermin es, ratu salju mendengar ucapan, Kei. Jadi kau akan melempar aku ke perapian dan mengubahku menjadi ratu air? Serpihan es, terbanglah dengan kuasaku. Temukan anak laki-laki ini buat mata dan hatinya jadi milikku. Biarlah matanya menjadi jahat terhadap semua hal dan biarlah cinta di hatinya hilang. Perintah ratu salju kepada serpihan es itu. Tiba-tiba, badai salju mulai berhembus di depan rumah Gerda. Serpihan es bergerak cepat ke arah Gerda. Penasaran dengan apa yang terjadi, Kei membuka jendela. Gerda langsung berteriak, Kei, berhenti! Tapi sudah terlambat. Ah, mataku! Ada yang menyengat mataku! Ah, hatiku! Apa yang terjadi? Pada saat itu, kutukan ratu salju dilaksanakan oleh serpihan es. Mata dan hati Kei tertusuk dan dia berubah menjadi orang lain. Gerda bertanya apa yang terjadi pada Kei, tapi Kei membentaknya. Tidak, aku baik-baik saja. Jangan ganggu aku! Kei terlihat aneh. Kei tak pernah kasar pada Gerda seperti ini. Gerda tak mengerti kenapa Kei tiba-tiba bersikap kasar seperti itu. Sikap kasar Kei berlanjut hingga keesokan paginya. Saat Kei mengeluarkan kereta luncurnya dari taman, Gerda bertanya Kei mau kemana. Tapi Kei memarahinya lagi. Kei melompat ke kereta luncurnya dan segera pergi. Gerda berlari mengejarnya, tapi Kei tak terkejar. Tiba-tiba dengan naik kereta luncurnya, ratu salju muncul entah dari mana dan Kei mulai mengikutinya. Gerda terkejut dan tidak bisa melakukan apa-apa karena keduanya langsung menghilang. Ratu salju membawa Kei ke istana esnya. Gerda menghabiskan berhari-hari di depan jendelanya menunggu Kei pulang. Hari dan bulan berlalu dan musim dingin pun berlalu. Tapi masih belum ada tanda-tanda keberadaan Kei. Karena tak sanggup menunggu lagi, Gerda membulatkan tekadnya. Dengan hanya membawa cermin yang diberikan neneknya. Gerda mulai pergi mencari sahabatnya, Kei. Gerda yang pemberani melewati banyak jalan dan bertanya tentang Kei pada setiap orang yang dia temui. Akhirnya, Gerda mencapai tepi sungai. Dia melihat berkeliling dan tak terlihat seorang pun yang bisa ditanyai tentang Kei. Gerda bertanya pada sungai, tapi tak mendapatkan jawaban. Kemudian, seekor burung camar datang mendekatinya. Sungai pasti memiliki jawaban untukmu. Tapi pertama-tama, kau harus memberi hadiah untuknya. Gerda mengeluarkan kalung kesayangannya dan menempatkannya ke air sungai. Tiba-tiba, keajaiban terjadi dan muncullah sebuah perahu kecil tepat di hadapan Gerda. Gerda pikir sungai itu menyukai hadiahnya dan membalas kebaikannya. Setelah Gerda menaiki perahu itu, perahu mulai bergerak sendiri. Pada saat itu, seekor burung gagak terbang di atas kepalanya. Seolah-olah hendak memberi tahu sesuatu kepadanya. Jadi Gerda mulai mengikuti burung gagak itu. Gerda mengikuti burung gagak itu sampai mereka mencapai lautan es. Tepat di tengahnya, ada kapal bajak laut yang sudah lama terdampar. Tempat burung gagak terbang dan hinggap. Gerda mengikuti burung gagak itu dengan perahunya dan menuju ke kapal itu. Jadi dengan inikah aku bisa ke istana Ratu Salju, kapal bajak laut ini? Bajak laut bermunculan di atas dek kapal dan salah satunya bajak laut perempuan, mendekati Gerda. Kau akan pergi kemanapun kami pergi. Dan itu adalah tidak kemana-mana. Pada saat yang sama, Ratu Salju mencoba membuat Kay melupakan semua masa lalunya. Ratu Salju berhasil sampai titik tertentu. Tetapi apapun yang dia lakukan, Gerda tidak bisa hilang dari ingatannya Kay. Gerda, ah Gerda. Sebentar lagi hatimu akan berubah menjadi es dan kau tidak akan ingat apapun. Setelah tahu bahwa temannya Gerda, Kay, sedang ditawan di istana Ratu Salju, gadis bajak laut menyarankan agar Gerda melupakan tentang Kay. Karena tidak ada cara untuk membebaskannya. Aku tak akan lupa, dia itu sahabatku. Aku harus menemukannya. Jawab Gerda. Gadis bajak laut tidak mengerti kenapa Gerda begitu bersikeras. Sebenarnya, dia ingin Gerda tinggal di kapal dan menjadi temannya. Tapi Gerda bersikeras untuk menemukan Kay. Aku akan lakukan apapun untuk menyelamatkan Kay. Karena tak punya teman, gadis bajak laut sangat memuji sikap Gerda dan memutuskan untuk menolongnya. Saat matahari terbit keesokan harinya, gadis bajak laut membawa seekor rusa untuk Gerda. Ini adalah rusa tercepat di seluruh kerajaan Salju dan dia akan menunjukkan jalan kepada Gerda. Berjanjilah padaku, kau akan kalahkan penyihir es itu dan menyelamatkan kapal kami. Aku berjanji, akanku balas kebaikanmu ini. Jawab Gerda. Dengan menunggangi rusa itu, Gerda pun mulai berkelana. Pertama-tama dia harus mencari tahu bagaimana cara mengalahkan Ratu Salju. Rusa itu yang akan menunjukkan caranya kepada Gerda. Setelah perjalanan yang panjang, mereka tiba di Kutub Utara. Seorang pak tua bijaksana menyambut mereka. Jadi, kau akhirnya membawa cermin itu, ha? Gerda tak mengerti bagaimana pak tua itu tahu tentang cerminnya. Tapi, Gerda tahu bahwa dia datang ke tempat yang benar. Jadi, dia mengeluarkan cerminnya dan menunjukkannya kepada pak tua itu. Aku harus mengalahkan Ratu Salju dengan ini? Ini adalah cermin ajaib. Dia menunjukkan kebenaran sejati. Bahkan jika kebenaran itu tersembunyi. Dalam sekali. Karena tak ada yang lebih kuat dari cinta sejati, kekuatan sejati yang ada pada kita semua adalah cinta. Gerda tahu siapa Ratu Salju itu sebenarnya. Berkat pak tua bijaksana. Jika Gerda bisa mengungkapkan kebenarannya, dia bisa mengalahkan Ratu Salju. Karena sebenarnya, Ratu Salju dulunya adalah gadis yang baik, penuh cinta. Dimanapun dia menyentuh, bunga-bunga akan bermekaran. Dan matanya yang tersenyum bersinar lebih terang dari matahari. Dia dulunya seorang gadis yang unik dan bahagia, bernama Lila. Tapi semua orang mengira dia seorang penyihir kecil dan tidak mau bermain atau berbicara dengannya. Karena ditinggal sendirian, Lila menjadi gadis yang tidak bahagia lagi. Dia mulai membenci semua hal dan semua orang di sekelilingnya. Sampai suatu hari, dia memohon. Semua orang yang jahat pada aku akan berubah menjadi es. Lalu dia membangun sebuah istana yang terbuat dari salju dan tinggal jauh dari siapapun. Sendirian dan tanpa cinta atau suka cita. Gerda tiba di istana Ratu Salju dan masuk ke dalam. Dia melihat Kay di salah satu sudut sedang membuat patung es. Kau di sini, aku menemukanmu. Kay, ini Gerda, kau ingat aku? Kay melihat Gerda, tapi tidak mengenalinya. Hahaha, hatinya sama seperti semua yang ada di sini. Telah berubah menjadi es. Gerda tidak memendulikan ucapan Ratu Salju. Lepaskan dia, dia itu milikku. Aku akan mengubahmu menjadi es juga. Tidak, kau tak akan berhasil. Kay, Kay, aku mencintaimu. Kay pelan-pelan mulai ingat. Gerda, iya, aku ingat sekarang. Dengan marah, Ratu Salju mengayunkan tongkatnya secepat kilat dan mengucapkan kutukan es. Saat itu juga, Gerda mengeluarkan cerminnya dan menahan kutukan itu. Karena mengenai cermin, kutukan itu pun menghilang. Dan saatnya pun tiba. Ratu Salju melihat ke cermin Gerda dan melihat bahwa bukan bayangannya yang ada di dalam cermin itu. Itu adalah wajah seorang gadis kecil. Wajahnya Lila. Tiba-tiba Ratu Salju berubah menjadi dirinya yang dahulu baik hati dan menjadi Lila lagi. Terima kasih banyak. Kini aku tahu siapa diriku sebenarnya. Aku bebas. Selamat tinggal. Kay dan Gerda saling memandang dan tersenyum. Sejak saat itu, mereka tak pernah terpisahkan dan tumbuh bersama-sama. Sama seperti bunga mawar yang mereka tanam di halaman depan rumah mereka. Tiba-tiba Ratu Salju berubah menjadi dirinya yang berubah menjadi dirinya yang berubah menjadi dirinya yang berubah menjadi dirinya. Terima kasih telah menonton!